Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik disini saya akan memberikan penjelasannya Tentang Adguar Homes sebagai DHCP server teman-teman Nah maksudnya itu adalah Adguar Homes mengambil alihah DHCP server yang ada di OpenURP Untuk mendistribusikan IP ke klien-klien teman-teman Nah baik disini saya menggunakan tunnel openclass ya Tunnel openclass kemudian disini bisa dilihat Untuk eh sorry Untuk apa namanya pengenalan hostnamenya tidak ada masalah ya teman-teman Tidak seperti sebelum-sebelumnya di awal-awal menggunakan Adguar Homes di DHCP itu Harus setting sana sini untuk bisa seperti ini teman-teman Nah kecuali yang disini ini memang berasal dari rule IP ya Di kebetulan di rule provider itu memang ada yang berbentuk IP teman-teman Jadi tidak semua berbentuk domain Nah baik saya rasa sudah aman ya disitu Nah kemudian disini sudah terinstall Adguar Homes dan sudah running ya teman-teman Settingnya hanya seperti ini Jadi 17.45 ini adalah port Adguar Homesnya teman-teman Sedangkan disini redirect 53 port to Adguar Homes Artinya semua domain request itu akan di redirect ke Adguar Homesnya ya Jadi seperti itu teman-teman Untuk settingan Adguar Homesnya Nah baik disini juga bisa dibuktikan Kalau DHCPnya servernya itu ada di Adguar Karena OpenWRTnya sudah tidak bisa mengenali klien-klien yang terkoneksi disini teman-teman Namun jangan khawatir Untuk seperti sorry Seperti bandwidth HD Ini masih bisa mendeteksi Kemudian di multi-mull apa Mullimeter juga masih bisa nge-limit teman-teman Meskipun bukan OpenWRT yang mendistribusikan IP klien ya Jadi aman Nah baik disini sudah bisa terlihat bahwa DHCP server off ya Dengan cara meng-offkannya di interface teman-teman Yaitu di bagian LAN ya Di bagian LAN atau BRLAN itu tinggal centang disini teman-teman Ignore interface Jadi OpenWRT sudah berhenti mendistribusikan IP ke klien-klien Nah kemudian untuk Adguar home nya ya Kita lihat dulu disini di status Ini sudah berjalan dengan baik ya Bahkan disini sudah ditampilkan jumlah yang di blokir ya teman-teman Seperti ini settingan nya Nah disini saya akan jabarkan Bagaimana alur perjalanan Koneksi di OpenWRT ini yang sudah terinstall Adguar home dan juga sudah disetup menjadi DHCP server Nah pertama-tama disini kan masih beranda nih Coba kita masuk ke pengaturan umum teman-teman Nah ini maksudnya memblokir domain menggunakan filter dan file host Yang dimaksud ini adalah di bagian penyaringan teman-teman Nah semua list iklan yang ada disini Itu di blokir ya Jadi seperti itu karena memang gunanya untuk memblokir iklan teman-teman Nah kita kembali lagi ke pengaturan umum Nah kemudian disini Jika kita gunakan layanan web keamanan penjelajah Adguar ini Hanya menggunakan DNS Adguar ya Jadi list-list blokirnya ya Sesuai dengan yang Adguar punya teman-teman Jadi seperti itu Nah jika disini hanya untuk kontrol orang tua ya Seperti beberapa situs-situs yang dilarang misalnya ya Untuk dewasa misalkan Itu sudah tidak bisa diakses teman-teman Kemudian disini pakai pencarian aman ya Memang sudah tidak bisa menemukan domain-domain yang dewasa tentunya Seperti itu Disini konfigurasi log tidak ada masalah ya teman-teman Nah kita lanjut Kemudian ke pengaturan DNS Nah kenapa pengaturan DNSnya seperti ini Ini adalah DNS dari openclass teman-teman Nah jadi 127 ini adalah IP lokal Sedangkan ini adalah port DNS dari openclassnya Nah jadi bisa kita lihat disini Masuk ke global setting Kemudian ke general setting teman-teman General setting Disini ada tulis DNS port 7874 Nah itulah yang dimaksud disini teman-teman 7874 Sedangkan yang dua baris di bawahnya ini Ini hanyalah filter ya Untuk mengamankan Untuk mengamankan Jadi misalkan lolos dari sini ya Ditangkep disini teman-teman Langsung dicegat disini Seperti itu fungsinya ya Nah kemudian disini penyeimbang beban Ibarat apa ya Ibarat pallback ya Pallback filter teman-teman disini Eh sorry bukan sih pallback ini ya Intinya dia Apa namanya Merequest ke urutan pertama dulu Jadi secara berurutan teman-teman Jadi misalkan disini Tapi ini kan sama ya Untungnya sama Jika beda tentu Misalkan DNS Google 888 Dan juga 8844 Misalkan seperti itu Yang urutan atas itu Ekor 8 Urutan bawahnya Ekor 4 Jadi otomatis yang digunakan Adalah yang di atas dulu Sedangkan permintaan paralel ini Dia meminta di kedua Atau di lebih Di ketiga bahkan lebih ya Berapapun disini DNS Dia akan meminta Ke semua DNS Secara bersamaan teman-teman Jadi lebih Mempercepat koneksi juga Jika yang disini Nah yang di bawah ini Adalah yang seperti di pallback ya Pallback Dia akan menggunakan Alamat IP tercepat Atau alamat DNS IP tercepat Teman-teman Jadi seperti itu Disini sih ada contoh-contoh ya Ini untuk penggunaan biasa Jika tidak menggunakan Open place misalnya teman-teman Sedangkan disini Saya cuma isi DNS Google Dan disini Server pembalik Saya isi juga Dengan DNS Eh sorry Ini DNS Adguar teman-teman Ya bisa kita lihat Tadi disini ya Di setting adguar DNS adguar itu Adalah portnya ya 1745 Jadi disini 1745 juga Seperti itu settingannya Teman-teman Ini di centang semua Centang Disini tidak ada ya Aman di bawah Seperti itu Nah kemudian kita lanjut lagi Di bagian pengaturan Di bagian pengaturan Pengaturan inskripsi Ini diaktifkan Jika kita ingin mengakses Halaman Web UI adguar ini Dengan Menggunakan HTTPS Teman-teman Akan tetapi disini Saya cuma Includekan ke open WRT Dan tidak perlu HTTPS ya Jadi tidak dicentang Seperti itu Kemudian Kita lanjut lagi Di bagian Pengaturan klien Nah Karena DHCP Server Dipegang oleh adguar Makanya Klien-klien Bisa terkontrol Disini teman-teman ya Jadi bisa kita lihat Klien-klien Terkoneksi Ke open WRT saya Oke Ini masih banyak ya Seperti ini Nah terus Kita lanjut Ke Pengaturan DHCP Nah inilah yang Mengatur Sehingga Adguar home ini Menjadi DHCP Server Disini bisa kita lihat Antar muka DHCP Itu maksudnya Interface nya ya Teman-teman Jadi bisa dipilih disini Yang dibawa ini Interface Apa ya Interface 0 tier Yang di atas Interface Open WRT nya STB nya ya Jadi dipilihnya Yang 1.1 Kemudian disini IP gateway Tetap juga 1.1 Kemudian Rentang alamat IP Berhubung karena Saya ingin Setting nya seperti ini ya Saya seperti ini Teman-teman Jadi terserah Mau Mau di bawahnya 100 juga bisa Yang penting Rentang alamat IP Awal itu Jangan 1.1 Jangan sama dengan Gateway ya Jadi Misalkan mulai 1.2 Seperti itu Dan disini Paling tinggi 254 Ya 254 Seperti itu Teman-teman Jadi Saya cuman menggunakan Rentang Antar 100 Hingga 200 ya Klien juga tidak sampai 100 sih Bisa dibuktikan juga Disini Disini tidak ada Di bawah 100 ya Jadi mulai 100 Seperti itu Teman-teman Itulah fungsinya Tentang alamat IP Nah selanjutnya Kita Sudah ya Pengaturan DHCP ya Sudah pengaturan DHCP Di bagian penyaringan Teman-teman Daftar Blokir DNS Nah ini tadi adalah List iklan ya Yang di blokir Seperti itu Kemudian Ini bisa ditambah Teman-teman Bisa ditambahkan Dari daftar Misalnya pilih dari daftar Seperti ini Bisa ditambahkan Bisa juga ditambahkan Manual ya Tinggal pilih disini Tambah daftar buatan Seperti itu teman-teman Nah kemudian Kita lanjut lagi Daftar putih DNS Ini tidak Saya gunakan ya Ini sih DNS Yang tidak ingin digunakan ya Jadi Domain dari daftar putih DNS Akan diizinkan Bahkan jika Mereka ada juga Di daftar hitam Jadi Disini Bypass Istilahnya Bypass teman-teman Ini tidak dipakai ya Nah selanjutnya Kita DNS Rowwrite Misalkan disini ada Yang keblokir ya Kita ingin Melepaskannya Bisa juga Menggunakan Disini teman-teman Misalkan dulu Aplikasi dana Di handphone itu Di android itu Tidak bisa diakses Karena Ada beberapa domain Yang terblokir Nah bisa dibuka disini juga sih Bisa ditentukan Jawabannya apa Aksinya apa Jika misalkan menemukan Domain yang kita akses Teman-teman Jadi Ini Rowwrite ya Istilahnya Menulis ulang Seperti itu Memerintahkan ulang Jadi Dicegat dulu disini Kemudian Diarahkan kemana Teman-teman Itulah fungsinya Tapi ini tidak dipakai juga Kemudian Layanan yang terblokir Nah disini Kita bisa memblokir Klien ya Bisa memblokir Klien Tapi bersifat global Teman-teman Menyeluruh ya Jadi misalkan semua klien ingin Diblokir di bagian youtube Misalnya tidak diperbolehkan Untuk membuka youtube ya Nah tinggal dicentang Seperti ini Kemudian kita simpan Teman-teman Akan tetapi disini Saya tidak memblokir Global ya Jika ingin memblokir Mending Satu-satu Beberapa Beberapa Klien saja ya Nah kemudian Kita lanjut ke Aturan Penyaringan Khusus Ini Apa ya Penyaringan khusus Ini sih Berbentuk Ada deh pokoknya Ya sudah lah Ini tidak usah dibahas ya Soalnya panjang Saya harus cari lagi Teman-teman Jadi seperti itu Nah disini Kita kembali dulu Ke pengaturan klien Jadi semisal ya Ada yang bertanya nih Apakah bisa Adguard ini Adguard DHCP server ini Dijadikan sebagai pemblokir Berdasarkan make address Bisa teman-teman Jadi bisa Jadi Disini dicontohkan ya Tinggal cari Make address nya disini teman-teman Pengaturan Dimana sih Pengaturan DHCP ya Pengaturan DHCP Disini kan ada nih IP Make address Kemudian Host name nya Ini kan namanya teman-teman Host name ya Nama host Nah disini Di pengaturan klien Kita bisa Memblokir nya Tergantung Mau berdasarkan IP Mau dari nama host Juga bisa dengan Make address Yang kita ambil dari Halaman tadi teman-teman Jadi caranya tinggal Tambah Tambah klien Kemudian disini Misalkan nama klien nya Apa ya Sudah diisi nama Kemudian disini Tag nya bisa ditulis sendiri Misalnya blokir Seperti itu teman-teman Jadi contoh ya Saya contohkan satu nih Redroid ya Handphone saya Misalkan Saya mau blokir Kemudian disini Saya kasih aja Disini Tag blokir ya Blokir Nah seperti itu Nah kemudian Disini misalkan IP atau Make address Ini make address Handphone saya Tadi teman-teman Kemudian disini Pengaturan global Jangan dicentang Karena kalau pengaturan global Ini sama saja Bohong teman-teman Kita masukkan di list ini Tetapi tetap Menggunakan pengaturan global Ya sama saja Tanpa dimasukkan disini pun Juga bisa ya Nah ini dihilangkan Kemudian Blokir layanan tertentu Nah misalkan disini Jika ingin Memblokir layanan tertentu Tinggal Aktifkan saja Disini teman-teman Jangan lupa Ini dihilangkan dulu ya Di offkan dulu Nah ini sudah bisa manual Misalkan Whatsapp Sama Youtube Nah jadi yang nanti Yang akan Keblokir Whatsapp Dan Youtube nya Hanya klien yang ini Hanya handphone saya teman-teman Jadi seperti itu Nah Jika kita ingin Memblokir total Caranya Setelah seperti ini ya Ini tadi di Di offkan Kemudian kita save dulu Cara Ini kan masih Upstream nya kan global nih teman-teman Ini kita edit dulu ya Harusnya tadi saya Berpindah Tap dulu ya Nah disini misalkan Tidak ada Nah di server DNS Hulu ini Tinggal kita belokkan Saja ke 127 Titik 0 Titik 0 Titik 1 Titik 2 80 Seperti itu teman-teman Jadi kita kasih port 80 Kemudian kita simpan Otomatis Disini pengaturan custom Upstream juga custom Layanan terblokir Tidak ada Dan memang Kita tidak memblokir layanan Karena Kita akan blokir keseluruhan Jadi Nah Sekarang Reretroid ini sudah tidak bisa Mengakses internet lagi Teman-teman Cuman saya tidak ada Apa ya Tidak ada kamera untuk menyorot Handphone saya Pada saat ngetes Jadi seperti itu ya Saya tidak bisa memberikan contoh Menggunakan PC ini Karena saya juga tidak akan Mungkin bisa mengakses Open URT nya nanti Teman-teman Jadi seperti itu Nah baik Kita lanjut lagi Sorry Hapus ya Hapus Nah tinggal hapus Seperti itu Pasti akan Kebuka lagi Teman-teman Di 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 klien yang kita Blokir tadi Nah disini enaknya Bisa mendeteksi IP Bisa mendeteksi Disini ya Enaknya lihat disini Pengaturan DHCP Bisa mendeteksi Make Address Kemudian IP Kemudian Hostname Dengan sempurna Pendeteksiannya Teman-teman Seperti itu ya Kemudian Yang lain-lain Tidak ada Teman-teman Aman sih Cuman itu aja Bisa dilihat disini Sudah ngeblokir Sebanyak ini Teman-teman Semua bisa kita lihat juga Kita kontrol Oh ini Pengguna ini Mengaksesnya Paling banyak kesini Misalkan Ini terlihat semua Ini tinggal di klik sih Sebenarnya bisa di klik kesini Nah di scroll ke atas Hanya IP Echor 112 Yang kita ingin lihat Aksesnya kemana saja Apa yang diblokir Dan apa yang lolos ke mereka Dan misalkan Kita ingin memblokir Memblokir google.com Misalnya ya Ke klien 112 ini Tinggal google.com ini Tinggal kita klik Blok disini teman-teman Ini blocking manual ya Untuk per klien juga Jadi Sangat fleksibel Menggunakan adguar Sebagai DHCP support Teman-teman Oke Saya rasa Sudah panjang banget ya Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh